Nah ini lanjutan penyerangan anjing liar lor Ado lima wargo kota Marobulian korban penyerangan anjing liar Beberapa waktu lalu telah keluar dari rumah sakit Hamba Marobulian Sementara itu terkait hal ini Muliapane, Kepalo Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Angkat bicara Tidak bisa melakukan eliminasi hewan Yang mana beritanya? Ini dia Batanghari sempat dikegerkan dengan penyerangan anjing liar Yang menyerang lima warga Marobulian beberapa waktu lalu Dimana dua diantaranya yakni anak-anak dan tiga orang lainnya dewasa Penyerangan anjing tersebut membuat warga Batanghari Harus berhati-hati terhadap anjing yang berkeliaran Muliapane, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari menjelaskan Pihaknya hanya bisa melakukan upaya penangkapan dan memberikan suntik rabies pada anjing dan hewan ternak lainnya Tragedi penyerangan anjing liar kali ini merupakan insiden di luar dugaan Yang menyerang lima orang sekaligus dalam waktu dua jam Biasanya menurut Pane, penyerangan anjing liar terjadi sekali dalam satu bulan Pembasmian anjing liar tidak bisa dilakukan di sebut nak karena terbentur dengan aturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Yakni tidak boleh menganiaya hewan ternak terlebih meracuninya Hal ini menjadi dasar di sebut nak tidak bisa melakukan eliminasi anjing yang berkeliaran Namun upaya yang dilakukan hanya mencegah terjadinya penyerangan dan memantau hewan ternak agar dilakukan suntik rabies Untuk korban dari anjing liar ini yang masuk ke kami dan kejadian ini pada hari Sabtu kemarin Itu ada lima korban Nah selama ini bukan tidak ada tapi masih tersebar di kecamatan-kecamatan hanya satu kasus Dalam sebulan nanti ada lagi Nah ini termasuk kejadian luar biasa ini Karena dengan satu kali serangan dengan tenggang waktu hanya dua jam Ini sudah menyerang lima warga masyarakat Satu tahun 2020 melakukan eliminasi Nah sekarang upaya yang kita laksanakan adalah Mencegah daripada serangan rabies ini adalah mempaksin ternaknya Kemudian yang kedua adalah Mencegah daripada serangan ataupun memang ada gejala daripada ternak hewan ini yang Tanda-tanda ada membawa penyakit rabies Akibat penyerangan anjing liar yang menerekam lima warga kota Muara Bulian Berdampak pada kekhawatiran warga untuk keluar rumah bila menemukan anjing yang berkeliaran di jalan Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan Terima kasih telah menonton